Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo telah melakukan uji sampel untuk mengetahui kualitas sungai dalam Kabupaten Bungo. Lima sampel sungai besar yang dipilih diantaranya sungai Batang Bungo, Batang Tebo, Batang Jujuhan, Batang Senamat, dan Sungai Pelepat. Staff Dinas Lingkungan Hidup Bungo Yanti mengatakan, dari lima sungai besar tersebut tiga masuk kategori cemar baik, sedangkan sisanya yakni Batang Bungo dan Batang Tebo masuk kategori tercemar sedang dan ringan. Yang baik rata-rata itu daerah lulu baik semua, cuman yang sedang dengan yang ringan ini kebanyakan di daerah hilir. Seperti? Di hilir sungai Batang Bungo di daerah Kelurahan Tanjung Gedang ataupun hilir sungai Batang Tebo di Kelurahan Kampung Lereng. Yanti menambahkan zat-zat yang diuji di dalam air sungai tersebut diantaranya COD, BOD, DO, PH, Kekeruhan, dan TSS. Dari beberapa zat tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Bungo mengaku zat bokemikal oksigen deman atau BOD yang terkandung di dalam dua sungai besar melampaui baku mutu. Bukan hanya itu, kekeruhan sungai juga cukup tinggi. Dinas Lingkungan Hidup Bungo meminta kepada masyarakat di sepanjang sungai, khususnya di daerah hilir sungai Batang Bungo dan Batang Tebo, untuk tidak menggunakan air sebagai konsumsi karena cukup membahayakan.